Pemirsa Animal Defender Indonesia melaporkan pemilik sebuah rumah makan etnis di Tangerang ke polisi. Dan hal ini lantaran pemilik dari rumah makan tersebut diduga menjagal anjing peliharaan warga untuk dikonsumsi. Sekor anjing jenis French Bulldog dilaporkan hilang dari sebuah ruko di Jalan Hussein Sastanegara, Kota Tangerang, Banten. Daniel Hendrawijaya, pemilik anjing, mengatakan anjingnya hilang saat ia pindah dari rumahnya ke ruko tersebut. Menyadari anjingnya hilang, Daniel lantas mencari ke sekitar ruko hingga melapor kepada Satpam, Kecamatan Benda. Satpam tersebut mengatakan anjingnya dibawa seseorang ke sebuah rumah makan etnis tertentu. Anjing saya mana? Anjing apa ya? Dia jawab, terus saya bilang ini sekuriti tadi ngasih ke sini. Saya bilang begitu, oh anjing itu udah mati, kata dia, dia jawab kayak gitu. Udah mati? Nas, saya tanya, udah mati? Oke. Mana mayatnya? Mayatnya mana? Mayatnya nggak lihat. Udah mati, kata ya. Tuh, lihat aja. Saya lihat, saya kaget. Lihat kondisinya, bulunya udah terbakar, badannya terbelah. Sementara itu, Trisman, pemilik restoran etnik, mengakui kalau dirinya yang menjagal anjing tersebut. Dia berdalih anjing tersebut mati karena terjerat tali. Saya ikat di sini, ya kan? Saya tidur, ya kan? Nggak tahu apa, gelantungan dia. Gitu lho, mati. Udah mati, saya masih ini, masih, saya pompa itunya, apa namanya, perutnya. Siapa tahu hidup, udah mati. Sayang, mau dibuang kemana, saya potong. Gitu lho. Mendukung upaya pemilik anjing untuk mendapatkan keadilan, Animal Defender Indonesia melaporkan kejadian ini ke Polres Meto Tangerang Kota. Ketua Animal Defender Indonesia, Doni Herdaru, mengatakan, mengkonsumsi anjing bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Perdagangan daging anjing ini berlatar belakang tindakan-tindakan kriminal, pencurian. Apa? Perusakan, gitu ya. Ini harus kita sentikan, nih. Nggak boleh jalan terus. Karena banyak melanggar peraturan, perundangan juga. Dan ada sindikat kriminal di belakang ini. Kami mendukung upaya pemilik anjing ini untuk mendapatkan keadilan. Kami telah melaporkan ke Polres Meto Tangerang Kota pada tanggal 24 Desember 2023. Dan kami berharap bahwa polisi seperti biasa akan tetap bertindak profesional mengusut ini dan menangkap pelakunya. Selain Animal Defender Indonesia, Daniel, pemilik anjing juga melaporkan kejadian ini ke Polres Meto Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan.